Bagaimana kalau orang kerja di kantor, tapi dia kerjanya tidak full 8 jam misalkan, jadi kerjanya cuma 3 jam, itu sisanya hartanya gimana itu? Masih halal atau nggak? Yang jelas kalau itu berkaitan dengan pelayanan publik, kalau umumnya dia guru atau memberikan pelayanan kepada publik, yang jelas rakyat menyumpahi orang ini. 3 jam masuk, jam 8, jam 11, dia menghilang. Ketika ada urusan anda, jam 8 diambilnya, jam 11 anda datang, orangnya udah nggak ada. Kata teman-temannya, besok lagi datang pak. Besok saya nggak bisa datang kecuali jam 11 lagi, itu gantung setahun mungkin pelayanannya dia. Itu dampaknya, tidak ada yang halal. Kalau dia tidak mau terikat, buat usaha sendiri, buat warung sendiri, sudah 2 jam pergi tinggal, tidur. Karena Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, taufu bin uqud. Kauai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Kalian berakad ke dua belah pihak, di mana salah satu pihak memberikan jasanya selama 8 jam, mulai dari jam tertentu, berakhir di jam tertentu, ternyata dia tidak penuhi. Mungkin dia bisa tertawa, saya bohongin, kamu baru tahu. Dia tidak tahu bahwa yang dibohonginnya Allah. Allah nggak mungkin bisa anda bohongin. Allah mahu mengetahui apa yang ada di hati anda.